TNI duduki markas OPM di distrik Aitinyo, pasukan Yudha Sakti jalan kaki belasan kilometer. Upaya TNI melalui Satgas Batalion Infanteri 133, Yudha Sakti memukul mundur OPM tidak sia-sia. Meski harus menyeberangi sungai dan menerobos hutan, para infanteri tangguh TNI ini berhasil menjalankan misi menduduki markas OPM. Selain itu, mereka juga berhasil menyita berbagai barang bukti penting. Sayang, pada penggerebekan yang dilakukan di akhir Mei tahun 2024 ini tak ada satupun pentolan OPM yang ditangkap. Markas OPM yang berhasil diduduki ini berlokasi di kawasan hutan distrik Aitinyo. Dan Satgas Batalion Infanteri 133, Yudha Sakti, Let Call In Andika Ganesakti, mengatakan pihaknya menerapkan strategi operasi pisah, giring, lokalisir dan hancurkan. OPM lantas tualahan dan lebih banyak melarikan diri ketika disergap pasukan Yudha Sakti. Strategi yang diterapkan membantu dalam melaksanakan operasi hingga akhirnya berhasil menguasai dan menduduki salah satu markas OPM. Satgas berhasil menguasai dan menemukan berbagai macam barang bukti. Ada empat butir munisi kaliber pukul 5.56, beberapa butir selongsong, satu helai bendera OPM, dan masih banyak lagi. Sementara itu, Serda Pardosi sebagai dantim patroli menyampaikan bahwa pada saat operasi penggerebekan, harus menempuh jarak belasan kilometer membelah hutan dan menyusuri sungai. Mereka melakukan itu untuk tiba di lokasi yang telah ditentukan sebelumnya. Ia menyebut, waktu penyergapan anggota OPM sudah tidak ada di lokasi. Kemungkinan sudah meninggalkan lokasi persembunyian sebelum tim patroli datang, kata Pardosi.